Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swasiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Kami dari kelompok 5 RBL Fisika Dasar TPB 50B Yang baranggotakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tashkire Venaca dengan NIM 121-220-141 Dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Halo, saya Korini Salhania dengan NIM 121-220136 Dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Perkenalkan, nama saya Gibrana Blar Ihwan NIM 121-220-139 Dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rehana Hilma Anissa Dengan NIM 121-220-149 Dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Halo, perkenalkan, nama saya Fezan Ambil Redis Dengan NIM 121-220-129 Dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Dalam video ini, kita akan membahas tentang Apa itu hukum Bernoulli Penurunan rumus Pembuatan kicir air sederhana Serta prinsip kerjanya Daniel Bernoulli merupakan seorang ahli matematika Yang berasal dari Belanda Ia adalah pencetus hukum Bernoulli Berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738 Hukum Bernoulli sendiri dapat diaplikasikan Pada berbagai jenis aliran fluida Hukum Bernoulli menyatakan bahwa Tekanan dari fluida akan berkurang Ketika kecepatan aliran fluida tersebut meningkat Baiklah, disini saya akan Menjelaskan secara ringkas Mengenai hukum penurunan rumus Bernoulli Dari keadaan yang terjadi Dapat kita mengambil Keadaan fluida mengalir secara kontinu Dan fluida mengalir dari bawah ke atas Atau mengalir dari penampang pertama Ke penampang kedua Hal ini bisa terjadi Jika ada gaya yang berasal dari penampang satu Dan kemungkinan juga ada gaya dari penampang dua Artinya ada gaya luar yang mendorong fluida Untuk mengalir dari bawah ke atas Maka, dapat kita temukan rumus turunannya Yaitu P1 ditambah 1 per 2 Rho V1 kuadrat Ditambah Rho GH1 Sama dengan P2 ditambah 1 per 2 Rho V2 kuadrat Ditambah Rho GH2 Saya akan menjelaskan pengaplikasian pada praktikum kali ini Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari Salah satu contohnya adalah kincir air Dengan teorema Torricelli yang menyatakan bahwa Kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air Sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H Prinsip kerja kincir air sederhana Kincir air dapat berputar karena besarnya energi dan kecepatan aliran air Yang mendorong sudu atau sirip kincir agar dapat berputar pada porosnya Apabila energi dan kecepatan air rendah Maka kincir tersebut akan sukar untuk berputar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!